Halo teman-teman, kembali lagi di Podlogi, podcast planologi Bersama aku, Briliantri Valentino, mahasiswa perencanaan pelayan dan kota Universitas Jember Angkatan 2022 Sini aku sebagai host pada Podlogi kali ini Dan hari ini kita akan kedatangan dua narasumber menarik, kece, dan keren Kalo itu, kita panggil narasumber kita kali ini Sudah dateng nih, narasumber kece-kece kita Belumnya, teman-teman, asing gak sih sama dua narasumber kece? Asing kali ya, kalo gitu, ada apa patah juga nih Tak, kenal maka tak, sayang Kenal dulu dong, makanya Mungkin bisa dimulai dari yang ke tengah dulu deh Oke, kenalin teman-teman, halo, nama aku Cici Aku dari angkatan P4 Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Adin Aku dari P5 Kali ini kita akan ada pembahasan nih Mengenai ekspektasi dan realita kuliah di jurusan BWK Sebenernya, aku mau tanya kabar-kabar dulu lah Buat kakak-kakak itu Berhubungan sudah kuasa nih Terus kesubukan kalian hari ini dan sebelumnya Sibuk apa nih? Oke, kalo aku sih sekarang lagi proses nyelesaikan labdel ya Sebelum nanti presentasi Terus nanti abis presentasi kan kita berangkat survei Nah, kebetulan dari aku sama teman-teman kelompokku Itu surveinya di Mojokerto aja lumayan jauh gitu sih Jadi, betul persiapan lah Wah, terima kasih Semangat ya? Terima kasih Oke, kalo dari aku sendiri tadi studio berapa? Dua Kalo aku berhubung angkatan P4 Jadi, teman-teman angkatan 21 ini lagi menjalankan studio TAPA Studio keempat Jadi, tadi berhubung teman-teman P5 itu di luar Jembar Kalo dari angkatan 21 itu hanya di Jembar gitu aja Jadi nih, Kak Adi nih sekarang yang ibu labdel ADTX studio kedua kan? Iya, betul banget Kalo Kak Dithri udah studio akhir nih Bener, bener banget Semangat buat kalian berdua Terus, ini kak ada pertanyaan-pertanyaannya Oke, pada podlogik kali ini kita akan bahas tentang Ekspektasi versus realita Kuliah di PWK Nah, kira-kira dari Kak Ici nih Ekspektasi seperti apa sih waktu kuliah di PWK? Hmm, kalo dari aku ya Awal banget tuh waktu SMA Aku tuh udah riset-riset dulu sih terkait PWK Itu ngapain aja gitu Jadi, ekspektasi awal tuh banget Itu kayak mirip Asi Tewa Kayak rancang-rancang, keren banget kan? Terus kalo Adin gimana adanya? Kalo aku sebenernya hampir sama sih kayak Kak Ici Jadi, dulu ngiranya tuh kita bakal kayak Asi Tewa gitu Cuman kita yang versi di luar ruangannya gitu Ternyata, ya mirip lah Iya, hampir-hampir Kira-kira emang ekspresi kita kayaknya sama ya? Kan? Pelang long ini, ubahnya kan banyak dikatain buat sama kayak Asi Tewa, kata di Sipil Padahal tuh kayaknya hasilnya beda Iya beda-beda Mirip doang Iya, tapi kalo buat bedanya dari Kak Ici, ngerasa ada yang bedanya dari apa? Hmm, kalo dari aku sendiri Aku tuh pernah tanya-tanya juga ke temen-temen yang Sipil Itu kalian ngapain aja sih di Sipil? Jadi aku bandingin sama prodiku sendiri PWK Ternyata di Sipil itu lebih merancang bangunannya Kayak struktur beton, menghitung anggaran, menghitung apa lagi ya Kayak intinya kalkulasi gimana bangunan itu bisa bergiri gitu sih Kalo misalkan di PWK itu tuh lebih merancang struktur kotanya gitu Beran yang belayahnya gitu Iya, belayahnya gitu Jadi lebih makro kan ya Kalo Sipil itu kan suatu bangunan Kalo arsitek itu lebih ke estetika bangunannya gitu sih Kalo dari aku sendiri Gitu Kalo dari aku ya Aku pernah bandingin sama temenku yang arsitek nih Yang kebetulan anak-anak arsitek Sebenernya yang dipelajarin tuh sama, hampir-hampir mirip lah Kayak mereka juga belajar tentang intensitas permenfaatan ruang yang kita juga belajar Terus aku juga waktu itu kaget sih Ternyata dia temenku itu yang arsitek Dia tuh juga ada perencanaan TAPAK tuh Jadi sama kayak studionya yang lagi dialamin sama Kak Cici nih Jadi dari situ aku mikir, oh sebenernya tuh mirip sih Cuman emang gak sama gitu Yang dilihatnya tuh beda gitu Aplikasi dari Sipil sama arsitek sama PWK hampir-hampir sama ya Aduh, bener banget Bener banget Seluruh, apa ya? Tata kotanya ya? Tata-tata wilayah Kalo PWK itu jalan-jalan Kalo dari aku ya, aku setujunya sih setuju ya Cuman emang bentuk jalan-jalannya itu Gak yang pure jalan-jalan Main-main gitu lah Karena mungkin ya aku masih nyampe ke studio 2 ya Jadi surveinya juga masih berubahnya Terus studio 1 kemarin juga di lokal lah Aku di Jember Jadi masih belum ngerasain jalan-jalannya yang bener-bener jalan-jalan gitu sih Cuman di jalan-jalannya PWK ini Kita dupet duit lho guys Catat-catat Ada anggaranya sendiri Catat Oke mungkin dari aku ya Dari aku berhubung aku sudah di ujung studio Di ujung studio Sepuh-sepuh Di akhir studio Jadi kalo dari aku sendiri Mengatakan 100% jalan-jalan Cuman sepenuhnya jalan-jalan Cuman sepenuhnya sih Soalnya kayak setiap semester Kali itu pasti bakal selalu ada survei guys Jadi Apa ya Kan kalo misalkan dari aku sendiri Studio ini Kan dibagi beberapa kelompok tuh Satu kelompoknya misalnya terdiri dari 9-10 ya Iya bener Itu lumayan banyak kan Jadi Dari temen-temen itu kita survei Terus Dibagi tuh Dari satu kelompok Dibagi per segmen Ada segmen sana Segmen satunya Terus kita Kumpul jadi satu lagi Terus cerita-cerita Ada apa aja Kondisinya gimana aja Di segmen sebelah gitu Jadi Ada nih kan Kalo kita di PWK kan Dibagi beberapa Ini ya tema ya Ada tema Pesisir Agrowisata Agropolita Agropolita Industri Jadi Buat temen-temen yang kebagian Pariwisata Sama pas Pesisir itu Enak banget gak sih Jadi kayak Survei Sekaligus Punjungan ke wisata Jadi Kayak Aku pikir-pikir 100% Survei gitu sih Bener Iya Seru kayaknya Udah gak sabar nih Ke tahap air studio Tapi juga Sama pengalaman Waktu survei kemarin Itu juga Bener-bener Bukan jalan-jalan yang Kita main-main ya Temen-temen Di notes Kita Survei jalan-jalan itu Kita akan ada tugas juga Jadi Jangan Apa Jalan-jalan nih Gak ada power Enggak Kita tetep Survei Jalan yang juga Jadi itu Terus buat Sejujuh juga sih Sama kak si Di pesisir Keparimusata Itu kayaknya Kalo kita Survei Ke pesisir Udah Main pantai terus Kalian kiri pantai Seru-seru Oke selanjutnya Ini bahas Tadi sempat Disinggung juga Soal Korelasi antara PWK dengan teknik Yang dikata PWK adalah Setengah sosum Setengah teknik Gimana menurut KC dan Kajun Kalo PWK dikatain Setengah teknik Setengah Sosum Saya entek deh Saya entek sama sosum Dari siapa nih? WPS Oke aku dulu ya Tadi Korelasi terkait PWK Perencanaan Dengan teknik Kalo dari aku sendiri Aku juga heran Awalnya Aku heran sih Kenapa aku gak masuk Sosum aja Soalnya mata kuliahnya Kebanyakan Sosial Terus Setelah aku Menelakah Menganalisis Mata kuliahnya Oh ternyata Emang ada Keterkaitan Dengan teknik Apa sih Keterkaitannya Kalo dari Segi mata kuliahnya Kalo misalkan Apa ya Mata kuliah di PWK ini Juga masih ada Terkait Perencanaan Pastinya kan Perencanaan kan Nah Perencanaan ini Pasti Selalu ada tekniknya Teknik Untuk merencanakan Jadi makanya kita Planologi ini Masih Masuk ke rumpun teknik Terus Apa lagi ya Dari segi Aplikasi Jadi kita Juga menggunakan Beberapa aplikasi Aplikasi yang Tadi yang udah Diceritain kan Mirip dengan Aplikasi yang ada Di Sipil Dan Sipil Jadi kita Tetap menggunakan Beberapa software Dan itu kan juga Perlu Tekniknya Untuk mengolah Data di softwarenya Gitu sih Kalau Adi sendiri Gimana? Kalau aku sih Ngeliat dari Mata kuliahnya ya Sebenernya Bisa dibilang Soal Zoom Karena Kita tuh ada Di teknik gitu kan Cuman kita kan Gak dapet kayak Matematika 1 Kisika dasar Kisika dasar Kayak ini ya Kok bisa gak ada Sedangkan kita Bener-bener Ada di fakultas teknik Jadi agak mikir Di situ sih Cuman Di lain sisi Itu juga dapet Kayak misalnya Gembar teknik Kayak gitu lah Intinya Kita juga dapet Statistika Kulus Serepet-serepet Dikit lah Ke tekniknya Bahkan kalau misalkan Menurut Aku ya Itu gak 50-50 sih Sain teknik Sosumnya Mungkin bisa dibilang Berapa ya 55-45 70-30 70-30 Soalnya Makul yang bener-bener Teknik itu Juga gak di Semua semester Itu ada Gitu sih Jadi temen-temen Kalau kalian Mencari Sain tech Yang gak di hitung-hitungannya Masuk ke Paira Terus ini Yang bedain Apa Paira Sain tech itu Yang digantiin sama tugas studio itu Jadi satu semester kita Dapetnya Ya satu tugas itu Besar-besar studio Kalau laprak Kayak Teknik lainnya gak ada ya Yang ini Kalau di teknik lain juga Biasanya laprak itu Pakai tulis tangan Gitu-gitu kan Nah Tapi kalau kita Aman guys Gak akan keriting tangan kalian Tapi Di Laporan Digabung Laporan Pendeluan Laporan antara Sama laporan akhir Total berapa Aman guys Aduh Aduh Kayaknya kalau disulur Ngeprint Aku gak mau Bisa lebih Kayaknya dari Berapa ya Bisa dari 100 lah Lebih Lebih banget 400 400-500 lah Terus ngomongin soal Software tadi Software tadi Yang kita pakai apa sih Kalau boleh Spill Siapa ini yang Drafter Kalau yang Selama ini Aku pakai ya Masih Dalam Cangkupan Semester 1 Sampai semester 4 lah sekarang Itu Sejauh ini Yang pertama Pasti ada Arjis ya Arjis itu Software buat Pemetaannya kita Terus Nanti di studio itu Udah masuk ke Sketchup Nah Sketchup ini Buat Permodelan 3D Jadi Kawasan yang kita Rencanakan Itu nanti akan Dikonsepkan Bentuk 3D Di aplikasi Sketchup itu Terus nanti Bakal Dirender Nantinya Biar jadi Bentuk video gitu Biar enak dilihatnya Itu Sebenarnya ada Banyak pilihan ya Cuman waktu itu Di Angkatannya kita Kayaknya Pakai Lumium sama Escape Sejauh itu Ya itu aja sih Mas Kalau dari aku ya Mungkin dari Mbak Cici ada Aku mungkin Tambahin dikit ya Tapi benar Yang dikatain Anjir Kalau diri aku Mungkin Berhubung aku Spesialis Analis Jadi itu Aku Mungkin aplikasinya Ya Word Excel Terus abis itu Ada tambahan sih Terkait itu Terkait PT-PT juga Google Earth Oh iya Lalu itu juga bisa Kalau misalnya kita lagi Menggunakan drone Itu juga ada Aplikasi apa ya Global Mapper Jadi nanti bisa di Import ya Ke RG Agisoft juga ada gak sih Oh iya Agisoft Sangat betul Sangin banyak Sampai empat Tapi makanya itu Yang kita semester Semester berapa Semester 2 ya Eh semester 3 ya Yang kita pakai SketchUp Itu mungkin Banyak yang naitin BK sama Arsitek Itu disitu Soalnya kita Bener-bener Bikin desain bangunan Di satu koridor Kayaknya paling Dari situ Apa BK Mirip Arsitek Itu Oke Next nih ya Siap Oke Sampai Oke Sampai Ini Pembahasan mengenai Future Siap gak nih Kalau ngomongin soal Future-future Ini Kayaknya kita Jadi mahasiswa Ngomongin Future-nya gak Gimana ya Meren ya Padahal Terus Terus Menurut kalian nih Kalian dulu Ketika masuk PWK Masuk awal PWK Kalian punya cita-cita gak sih Soal Apa Buat nge-realisasin cita-cita Cita-cita itu Makanya Masuk PWK Dan Pertanyaannya Apakah Sampai sekarang nih Tadi tanya yang kalian Inginkan itu Masih mau direalisasikan Oke Siapa dulu Mau jawab Berhubung aku juga di penghujung semester ya Berhubung semester 6 Pasti kan Habis lulus Mau kemana nih Jadi kayak Wah Kepikiran nih Jadi Kalau dari aku sendiri Ini aku Boleh ceritakan ya Boleh Jadi aku mau cerita guys Jadi Waktu awal-awal Masuk PWK Ini Oh iya FYE Jadi aku Masuk PWK ini Salah satu alasan Aku terinspirasi Dari Burisma Tau kan Udah pada tau Burisma Iya betul Jadi Kayak Kayak keren banget Gitu kan Oh iya Burisma ini juga Aluni PWK Gitu Jadi Kayak aku mikir Enak ya Nanti Alulus-alulus Jadi bingung kota Gitu Tapi kan Gak semudah itu Gak semudah itu Alurnya udah gini-gini Jadi Jadi Ya itu Jadi awal-awal Aku kepikiran Kayak gitu sih Terus abis itu Semakin Kesini Semakin bertambah semester Jadi kayak Waduh Berat kayaknya Gitu Terus Tapi gak tau lagi ya Jalan-jalan orang kan Gak ada yang tahu Jadi Kalau sekarang Mungkin aku Lagi kepingin Ke ini sih Teman-teman Kayak Berdoa Semoga Bisa masuk ke Bapak-Nemas Gila Oh Gila-gila 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 Iya Kayak Soalnya aku kayak Gila-gila tuh di Bapak Nas Wah keren banget ya Kayak di Bapak Nas Kayak Soalnya kan di Pusat Tapi ya gitu lagi Pasti semua cita-cita Pasti Butuh perjuangan Jadi gitu sih Kalau dari aku Mungkin kalau Maksudnya kayak Sampingan-sampingan gitu Mungkin aku Melebih memilih ke Freelance Kan banyak tuh Vilain Sangat dibutuhkan Teman-teman Sekarang Mbak Adi Lagi Musim-musimnya apa Ngetreng Apalagi Sekarang ini kan lagi Pembangunan IKN Jadi kayak Supal yang menarik tuh Iya bener banget Gimana nih Kalau Adi Kamu mau ke IKN? Aduh Jalan-jalan Kalau aku sih Terkait cita-cita ini Lumayan berat ya Bagi aku Soalnya Sama aku mau cita juga Kayak Cici tadi Dulu di awal tuh Sebenernya aku Pengen Punya bisnis lah Jadi orang yang punya bisnis Gitu aja Nah Tapi Gak tau gimana aku tuh Tiba-tiba Jatuhnya kan ke PWK Nah Dari situ aku Ya udahlah Jalan-jalanin aja dulu Cuman Masuk semester 4 Nih juga udah mulai kepikiran Kan Waduh Kira-kira jadi apa ya Kira-kira gimana ya Yang pastinya Kalau misalkan Pengen ya Kan di awal aku pengennya Punya bisnis dan lain-lain Semoga nantinya Bisa jadi konsultan Atau apa-apa Gitu kan Ya semoga Tapi untuk sejauh ini Ya pengennya Dapat kerja yang Sejalan lah Sama PWK Biar gak Belajar dua kali juga Nantinya Kalau misalkan Kita gak yang Bener-bener lurus nih Sama PWK kan Kita harus belajar lagi Tentang A, B, K, D, D Kan Bung-bung waktu lah Jadi semoga dapetnya yang Sejalan sama PWK Amin Amin Kita aminkan dulu guys Dua kalah kain Hingga menjadi Tentang A, Amin Ter Tercapai Amin Jadi Jadi Saya cakap Isi Dari Perdin Di Bapak Pernan Di Bapak Pernan Pemerintah Kalau Adin Konsultan Oke Jadi kalau Planologi tuh Banyak guys Tenang aja Ntar Kalau planologi Banyak Kelowongan juga Yang membutuhkan Planologi Bahkan kemarin Sempet lihat Di KAI Itu juga bukan Dari jurusan Planologi Iya Iya Di KAI Sekarang Kemarin juga Sempet ketemu Waktu di kereta Itu Pertemu Alun Beliau Kerja di Salah satu Dinas Sekarang Planologi Lagi ngetrend Soalnya Memang Apalagi yang RWTR RTRW Itu kan Sejap darah AJI punya Sekarang Ngatur regulasinya Makanya Planologi Sekarang Penting Jadi jangan Takut Tenang Seru Terus Lanjutnya KJ Tadi semester berapa? 6 Semester 6 Kadir 4 4 Oh Timbang 2 Semester Setelah Masuk PK Akhirnya 6 semester Kadir 4 semester Anda Ngerasain Salah jurusan Nggak Waktu Awal Masuk Sini Dan sekarang Udah Bertahan Nah itu Sudah 3 tahun Ke Agir 2 tahun Kenapa Ngerasa Salah jurusan Nggak Oke Jadi siapa nih Adin dulu nih Masih awal Enggak sih Enggak Masih Agak fresh Kalau aku Di awal Pastinya Ada lah Namanya juga Mabai Kalau misalkan Dapat apa Berat dikit Itu udah Terasa Salah jurusan Ini Salah jurusan Gini Tapi Kalau Dari aku sendiri Yang bikin aku Tetap Pengen Ada di PWK ini Salah satunya adalah Teman-teman Angkatan Yes Keren Aku ngerasa Kalau misalkan Aku udah Masuk disini Terus Udah dapet teman-teman Kayak mereka Terus misalkan Aku bener-bener ngerasa Kayak salah jurusan Atau gimana Gitu ya Otomatis Aku bakalan Adaptasi lagi Daukan ke teman-teman Yang baru Terus Belum tentu nanti teman-teman yang barunya Sama kayak teman-temanku Yang di PWK ini Jadi kayak Bener-bener Dikuatin sama teman-teman Dan akhirnya Sampai sekarang pun aku Gak ngerasa Salah jurusan Wah keren sih Kalau dari aku sendiri Kalau dikatakan Salah jurusan Enggak sih Kalau dari aku Dari awal semester 1 Soalnya tuh Yang aku cerita tadi Itu kan aku waktu SMA Riset-riset dulu Jadi aku tuh kepengen Waktu SMA Aku Scientech Tapi aku gak kepengen yang Hitung-hitungan Nah Itu Sumpah itu aku Riset-riset banget tuh Apa ya Prodi apa ya Yang bisa masuk ke situ Terus akhirnya aku Ketemulah PWK Akhirnya Aku Bismillah Masuk PWK Dan Pas waktu aku masuk Ternyata Ekspetasi dan Realitanya Hampir sama Yang aku inginin Jadi Overall Aku gak salah jurusan Gitu sih Jadi Semuanya aman lah ya Ini kayak jadi jurusan Yang linial Buat kita Selanjutnya Ini Memang agak Gimana ya Kalau Seandainya nih Kalian bisa Menter waktu Kalian mau kemana Ke Indonesia atau kemana KIKR Ini pernah nanya Pernanya ciri Kalau kalian bisa Menter waktu Setelah tau Realita aku Di jurusan PWK Kalian Tetep Mau Masuk gak Ke PWK Ini Sedikit ada Kaitannya sama Salah jurusan tadi ya Gimana Masih mau Di jurusan PWK Dengan Kita yang survei-survei Kita yang capek Bikin Apa Laporan studio Gimana Oke Aku dulu ya Iya Boleh Kalau dari aku Kalau Misalkan Bisa muter waktu nih Keren Keren Tetep dong Di PWK Karena Menurut aku ya Di PWK ini Bener-bener Belajarnya tuh Baru semua gitu loh Apa ya Yang Gak kita dapet Waktu kita Sekolah-sekolah Sebelumnya Jadi bener-bener Kayak Oh Kayaknya Ini seru nih Kayaknya Ini seru Bener-bener Kita survive Itu dari awal Jadi kan Gak 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 Ngerasa Bosen gitu loh Kalau Misalkan Kita udah tau Di SMA nih Terus kita Itu Kayaknya mat kuliah Emang kayak gini Waktu kuliah kan Aduh udah malas Ah Udah menang Ya Kalau sekarang kan Bener-bener Ini ngapain ya Dari situ Kayak seru aja sih Menurutku Jadi Kalau misalnya Suruh muter waktu Aku bakal Tetep ambil Oke Kalau dari aku sendiri Sama dong Sama kayak Adin Jadi aku pastinya Tetep Tetep Ke PWK Apalagi kan aku Emang dari awal Udah mantepin Diri aku sendiri Jadi buat milih PWK Jadi kalau misalkan Apa ya Mau diputer waktu Aku masih tetep milih PWK Gitu sih Ini bener-bener sesuai Rincana banget Ya Bener Udah 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 diter apa Terkonsep Kemana-kemananya Teragang istri dari awal Tapi gak tau lagi nanti Abis lu luus Gitu Pasti dapet Ternah Terus Sedikit Pesan-pesan nih Ulan di PWK Gimana Kati dulu deh Oke aku dulu ya Mungkin Kesanku dulu sih Kalau dari aku Bener yang Tadi disebutin Adin Buat kesan di PWK ini Kita tuh Bisa bertahan Ketika kita Disupport sama temen Jadi emang Hikuman itu berpengaruh Temen-temen Jadi kayak Ketika Kalian lagi capek Atau Banyak tugas-tugas Gitu Jadi kayak Kayak apa ya Gak ada yang ingetin juga Gitu Itu dari temen-temen Apalagi kalau misalkan Temen ada temen deket Jadi kalian tuh bisa Saling semangat Gitu Jadi kesan aku di PWK ini Seru Solid Teknik kan Terus habis itu Apalagi ya Menarik sih Banyak hal-hal yang Hal-hal baru yang Dipelajari Terus kalau pesan-pesanku Semangat terus ya Temen-temen yang masih Semesar 2 Semesar 4 Saya masih melewati Beberapa studio juga Dan untuk Pesan juga Ke temen-temen Angkatanku Angkatan 2021 Semangat temen-temen gue Menyusun tugas akhir Menyiapkan sih Menyiapkan tugas akhirnya Semangat Wow Stay aja Oke Kalau dari aku Buat kesannya Ya sama sih Seru banget kuliah di PWK itu Terus Aku juga Diluar ekspektasi banget nih Tentang temen-temennya Ternyata kayak Bener-bener Seoke itu nih Kalau temen-temen Di PWK itu Terus Kesannya Ya banyak Belajar hal baru Bener-bener Belajar dari nol Kita juga gak sendirian Apalagi tentang Desain atau apa-apa Mungkin ada Si beberapa temen kita Yang Emang dari SMA Udah belajar desain Tapi kan Kayak Mayoritas tuh Masih pada Belum Belum bisa gitu loh Jadi kita kayak belajar Bareng Belum progress bareng Sampai nanti ketemu Lihat hasilnya tuh Kayak bener-bener Wah kita ternyata Udah berprogress nih Selama ini bareng-bareng Seru banget Kayak Kerasa gitu lah Terus Buat Pesannya Ya buat Buat siapa ya Buat Yang masih Belum kuliah mungkin ya Buat temen-temen Yang Masih belum kuliah Terus Bingung nih Mau masuk jurusan apa Pengennya Saintec Tapi Sosun banget Atau gimana Nah mending join PWK Aku jamin Kalian bakal dapet Serunya disini Betul Seru Nah jadi Dari Kak Yudani Bila Support ya Teman-teman yang men-support kalian Hindarin Toxic Terus Terus Juga Semangat buat kita semua Wali Kak Cici Masa terakhirnya Udah Udah mau T.A nih Semangat Kak Cici Sekarang juga Mau Udah di Labda Ya Labda Nah mungkin Tadi kan kita udah Bahas banyak banget Beli tadi Abis Nah itu Gini tuh Tadi pertanyaan terakhir Dari Akis Dan terima kasih Buat penerah sumber Kita Kak Cici Dan Kak Adina Sudah Menyelompatkan Gadir di Podlogi Kalian Terima kasih banyak juga Terima kasih juga Dan Untuk teman-teman Yang mau Nonton Dan dengerin podcast Ini sampai Akhir Tolong nanti Cek di Youtube kita Cek HMPGK Dan sama di Podcast Di Spotify Gak sih Podcastnya Iya Oke Mungkin itu aja Teman-teman Dari Aku Billy Selaku Host Podlogi Kali ini Aku capin Bye-bye Sampai jumpa di Podlogi Selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terlagi Kak Cici Mau ngabaikan Aku abis ini Mau ngerjain tugas nih Kosong ya Hari ini Iya kosong Eh kok Sampok ya Sama Jaket yang Billy Ini Bagus banget Keren banget Ada tulisan ini Ternyata di belakang Apa tuh Saya bilang ini Merchendash dari Ini Pwk Oh ada merchanisnya Punya Apa banyak Ada topi Ini topinya juga dari Dari Karairanagari Kek aja di IG Karairanagari Harganya gak lezak Santai aja Bagusin Iya bagus banget Misalnya Keren sih Simpel tapi Elegan gitu gak sih Kayak bukan Jaget-jaget jurusan Bisa dibuat main sih Bisa-bisa Makanya ini Tadi aku panggainnya Cocok sih Pengen-pengen Ini dia Ayo Cici kita kembaran Oke boleh Ntar kita kutu Oh iya Oke Oke Okay